Roses FM, Jakarta Segelas Susu Suatu hari seorang bocah miskin sedang berjualan dari rumah ke rumah demi membiayai sekolahnya Pada saat itu ia merasa lapar dan haus sekali Akan tetapi sayangnya ia hanya mempunyai sedikit sekali uang Lalu anak itu memutuskan untuk meminta makanan dari rumah terdekat Akan tetapi saat seorang gadis muda membukakan pintu ia kehilangan keberaniannya, ia merasa malu Akhirnya ia hanya meminta segelas air putih untuk menawarkan dahaga Lalu gadis muda itu berpikir pastilah anak ini merasa lapar Maka dibawakannya lah segelas besar susu untuk anak tersebut Lalu anak laki-laki itu meminumnya perlahan kemudian ia bertanya Berapa saya berhutang kepada anda? Lalu si gadis itu menjawab Kamu tidak berhutang apapun kepada saya Karena ibuku mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk perbuatan baik yang kami lakukan Lalu si anak laki-laki itu kembali menjawab Oh kalau begitu saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam Howard Kelly Anak kecil yang miskin itu Kemudian meninggalkan rumah tersebut Dia bukan hanya merasa badannya lebih segar Akan tetapi keyakinannya pada Tuhan dan sesama manusia menjadi lebih kuat Sebelumnya dia sudah merasa putus asa dan hampir menyerah Tahun demi tahun berlalu Suatu hari wanita muda tersebut mengalami sakit yang begitu parah Dokter yang menanganinya merasa bingung dan akhirnya mengirim wanita itu ke kota besar Untuk mendapatkan pertolongan spesialis Dokter Howard Kelly Yang dipanggil untuk berkonsultasi Ketika ia mendengar nama kota tempat asal di pasien Ia segera pergi ke kamar tempat dimana wanita tersebut dirawat Ia langsung mengenali dan memutuskan untuk melakukan hal terbaik yang bisa ia usahakan untuk menolongnya Sejak hari itu Ia memberikan perhatian khusus pada kasus ini Setelah melewati perjuangan panjang Yang peperangan pun dapat dimenangkan Dokter Kelly dipanggil oleh pihak administrasi Untuk menandatangani biaya yang harus dibayarkan oleh si wanita kepadanya Lalu ia melihat kepada kuitansi tersebut Dan kemudian menuliskan sesuatu Kuitansi tersebut Lalu dikirim ke kamar perawatan si wanita itu Sang wanita merasa takut untuk membukanya Karena ia merasa yakin bahwa ia tidak akan mampu membayarnya Akhirnya dengan menguatkan hati Ia melihat kekuitansi tersebut Sebuah tulisan pada kuitansi telah menarik perhatiannya Lalu ia membacanya Tulisan itu berbunyi Telah dibayar penuh dengan satu gelas susu Tertanda Dokter Howard Kelly Air mata mengalir dari matanya saat hatinya yang bahagia mengucapkan doa dan pujian Terima kasih ya Tuhan Kasihmu telah memancar melalui hati dan tangan manusia Dokter Howard Kelly Si bocah miskin Yang dulu pernah meminta segelas air kepada wanita ini Akhirnya mampu mengembalikan Apa yang pernah diberikan oleh wanita muda yang dulu pernah memberikan segelas susu kepadanya Sahabat Begitulah arti ketulusan Akan sangat terasa Mana pemberian dengan tulus dengan yang tidak Mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang ketus Ketulusan dapat memberikan energi tersendiri kepada penerimanya Akan terasa sangat berbeda ketika kita bertemu dengan seseorang Kemudian dia menyapa dengan tulus Senyum ikhlas Dengan raut muka yang begitu cerah Maka tanpa terasa wajah cerah akan menular kepada diri kita Sebaliknya ketika kita bertemu seseorang disambut dengan wajah senyum yang begitu ketus Saya yakin senyum kita juga akan menjadi ketus Terkadang hanya memberikan senyum tulus saja kita merasa berat sahabatku Apalagi memberikan rasa tulus untuk memaafkan atas segala kesalahan seseorang Mulailah sekarang Berlatihlah untuk berbuat tulus dan ikhlas Janganlah kita berharap balasan orang lain akan kebaikan kita Akan tetapi yakinlah Allah pasti akan membalas segala amal yang tulus dan ikhlas karenanya Baik itu balasan di dunia Ataupun di akhirat kelak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!